Intro Terima kasih pemirsa anda masih bersama kami di Presisi Utama. Tahun ini Polri memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk masuk menjadi anggota Polri. Salah satunya melalui seleksi masuk sekolah Inspektur Polri Sumber Sarjana yang sejauh ini telah memasuki tahapan pemeriksaan kesehatan. Dari 226 calon siswa yang mengikuti seleksi, salah satu calon siswa merupakan penyandang disabilitas. Berikut laporan selengkapnya dari Brip Tumia dari Akpol, Semarang. Teman-teman sekalian, kita semua tahu prinsip penerimaan Polri adalah betah, bersih, transparan, akutabel, dan humanis. Tahun ini Polri memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk bisa mengikuti seleksi sebagai anggota Polri dan mengabdi kepada negara. Kita langsung saja ngobrol dengan salah satu pesatanya. Halo Kak, boleh kita ngobrol dulu ya? Boleh perkenalan dari nama, polda pengiriman, dan asal jurusannya? Perkenalkan, nama saya Damar Abisma Subanda, asal pengiriman dari polda Jawa Tengah. Saya jurusan pimpinan konseling. Dan saya dengar-dengar, kakanya ini adalah atlet ya? Boleh disebutkan prestasinya? Di tahun 2018, dapat medali perak di nomor 800 meter. Oh, pelari ya? Pelari ya. Ya, oke kak. Saya mau nanya, kak, untuk motivasinya untuk bisa mengikuti seleksi anggota Polri ini apa? Sejujurnya, menjadi anggota Polri itu cita-cita saja, kecil. Karena ada keterbatasan, mungkin kan nggak bisa. Kan juga dengar-dengar kan harus benar-benar secara fisik sehat. Ya. Untuk tahun ini, Alhamdulillah, ada SIPSS untuk disabilitas, sangat senang sih. Lalu, untuk tanggapannya nih, tahun ini dengan adanya penerima Polri penyandang disabilitas, tanggapannya Bapak sebagainya? Senang sih, bangga. Soalnya, kami teman-teman disabilitas, diperhatikan. Oke, semoga berhasil dan bisa menjadi anggota Polri mengabdi kepada negara, kak. Makasih, kak. Ya, sekian untuk wawancara hari ini. Kita hajikan lagi untuk besok. Pemirsa Kepolisian Negara Republik Indonesia membuka rekrutmen anggota Polri untuk penyandang disabilitas bagi tamatan SMA dan SMK hingga perguruan tinggi pada 26 Januari 2024 lalu. Pendaftaran akan dibuka sampai 1 Maret 2024 pada minggu ini. Lalu, bagaimana kebijakan ini diterapkan di Indonesia saat ini telah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Kepala Biro Pengendalian Personel Karo Dalpers, SSDM Polri Blikjenpol, Nurworo Danang. Selamat sore, Pak Nurworo. Selamat sore. Selamat hari. Sehat, Pak Nurworo? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak, pada tahun ini sangat spesial ya untuk pembukaan kepolisian pada tahun 2024 ini karena memberikan kesempatan kepada para penyandang disabilitas. Betul. Menjadi puang-puang nomor satu di Asia begitu ya, Pak ya. Latar belakangnya apa, Pak? Munculnya kebijakan penerimaan penyandang disabilitas ini? Betul, ini menjadi kebijakan Bapak Kapolri khususnya yang disampaikan pada rilis akhir tahun 2023 di mana tahun 2024 ini Polri akan merekrut secara khusus dari kelompok disabilitas untuk direkrut menjadi anggota Polri, baik yang dari lulusan SMA atau sederajat untuk menjadi anggota binara Polri dan juga lulusan penyandang penyandang disabilitas di mana pemerintah-pemerintah daerah punya kewajiban untuk memberikan ruang dan mengangkat pegawai dari kelompok disabilitas ini. Ini juga ditindaklanjuti sesuai dengan rekrutmen di lungan Polri bahwa rekrutmen di Polri ini ada dua jalur, yaitu jalur reguler dan jalur rekpro khususnya sesuai dengan peraturan favori nomor 10 tahun 2019 tentang rekrutmen proaktif bahwa kelompok disabilitas ini akan direkrut melalui jalur rekpro, khususnya tahun ini yang sedang kita laksanakan adalah rekrutmen proaktif untuk SIPSS dan saat ini sudah dilaksanakan kita tahun ini melaksanakan benchmarking itu dibanding ke beberapa negara yang menerapkan kebijakan untuk merekrut kelompok disabilitas untuk menjadi anggota Polri, baik itu di negara Australia, kemudian Inggris, kemudian Amerika, Eropa, dan juga Kanada. Dengan dasar benchmarking itulah Polri tahun ini menyelenggarakan seleksi, rekrutmen calon anggota Polri, baik itu nantinya untuk Bintara termasuk juga perwira SIPSS ini dari jalur disabilitas itu. Baik, menjadi pelopor pertama di Asia begitu Pak. Lalu bagaimana dengan animo pendaftarannya Pak? Saya jelaskan bahwa animo pendaftarannya BPSS tahap 2024 ini cukup banyak, 4.241 orang ini terdiri dari sosoknya rekrutmen maupun yang disabilitas. Saya jelaskan bahwa di sosoknya disabilitas ini saat ini membuat tes tahap akhir di APOL ini hanya jauh lalu ini. Ada 5 orang sampai ingin di tahap akhir yang sebelumnya ada sebanyak 11 orang. Kita lakukan memory khususnya para kelompok disabilitas sebagai mitra polri yang telah bekerja membantu tugas-tugas kepolisian baik itu di Polda maupun Pores Jajaran dan kita melaksanakan komunisaan terkait dengan administrasi, persahabatan dan mengikuti seleksi tingkat Polda yaitu sebanyak 4 orang dan selanjutnya lulusan tingkat pusat sebanyak 2 orang. Berarti hingga kini yang sudah lolos 2 orang ya Pak ya untuk penyandang disabilitas tersebut? Betul. Dan tadi Bapak juga sudah menyebutkan proses seleksinya begitu. Apakah ada perbedaan dari proses seleksi pada umumnya? Atau sama saja? Proses seleksi secara umum antara peserta reguler dan penyandang disabilitas itu tidak ada. Seluruh seserta melalui aplikasi polri, penerimaan polri, kemudian mengikuti seluruh rangka seleksi, baik itu seleksi di tingkat daerah atau pada umum tingkat pusat, mulai dari seleksi pemeriksaan operasi, kemudian pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan tes psikologi, kemudian juga mengikuti seleksi di tingkat pusat, baik itu terkait dengan tes kompetensi dan keahlian, kemudian tes PMK, dan wawancara psikologi, termasuk juga tes mental ideologi, dan pelaksanaan tes jasmani. Khusus untuk peserta disabilitas untuk melaksanakan tes jasmani, apabila pesakutan mampu atau saya sudah mengikuti tes, dia akan mengikuti, namun doangnya apabila pesakutan tidak mampu, dia akan melaksanakan tes secara khusus. Pesakutan itu, untuk peserta dari disabilitas ini, ini wajib menyertakan urat terkena disabilitas dari rumah sakit, kemudian pada mulai tahun 2021, mereka wajib menyertakan video kegiatan sehari-hari yang menunjukkan bahwa yang bersesatkan itu adalah dari kelompok disabilitas. Di samping itu, dalam proses seleksi ini juga, Polri mengatakan prinsip betah, yaitu bersih, transparan, antapun, dan manis, sehingga yang nantinya dinyatakan lulus, baik itu dari kelompok regular, kelompok disabilitas, yang benar-benar bisa dipertanggungkan. Terima kasih. Baik, Pak Nurwonyok, nantinya rekrutmen penyandang disabilitas ini akan dibuka untuk bagian apa saja, Pak? Maaf, penunjukkan pertanyaannya. Nantinya bagian-bagian yang akan dibuka dan disalurkan kepada para penyandang disabilitas tersebut akan masuk ke bagian-bagian mana saja, Pak? Apakah masuk ke tim lapangan atau non-lapangan? Perlu saya sampaikan, Pak, karena rekrutmen penyandang disabilitas ini adalah rekrutmen khusus, tentunya disesuaikan dengan kebutuhan. organisasi, khususnya dengan kononisisi para peserta seleksi, khusus dari kelompok disabilitas ini, Polri juga memperhatikan khususnya aspek dari kemampuan dari peserta seleksi ini untuk mempunyai melaksanakan tugas antipisnya secara mandiri, baik itu menggunakan atau tanpa menggunakan alat-alat itu. Dan nantinya akan diarahkan untuk pekerjaan-pekerjaan, baik itu staffing atau operator, atau lain, untuk pengembangan fungsi teknologi informasi, nantinya akan diarahkan untuk tugas-tugas di direkteran divisi TI, kemudian di lapor, dan juga di bagian cyber. Ini baik itu untuk sebagai ahli, teknisi, ataupun juga sebagai operator. Kemudian juga kita akan menempatkan mereka dengan fungsi keuangan atau perencanaan, jadi bisa diarahkan pada penugasan di fungsi serena, ataupun juga fungsi keuangan, dan juga nanti yang mempunyai kemampuan bahasan, juga bisa diarahkan sebagai penerjemah atau translator, baik itu di UPINTEL maupun juga di SEBASA PORI. Sehingga ruang bagi teman-teman kelompok disabilitas ini untuk mengabdi di lingkungan PORI, cukup luas terbuka ruang jabatannya. Betul, dapat dikatakan sangat banyak bagian yang dibuka untuk para penyandang disabilitas tersebut ya Pak ya. Lalu bagaimana persiapan dari SDM PORI untuk proses penerimaan penyandang disabilitas ini Pak? Terima kasih Pak, dalam rangka kesesiapan PORI untuk penyelenggaraan seleksi kelompok disabilitas ini, PORI melakukan kerjasama dan koordinasi dengan Komisi Nasional Disabilitas Sehati untuk melakukan sosialisasi dan juga menyampaikan informasi-informasi terkait dengan kebijakan, putusnya rekrutmen PORI dari kelompok disabilitas, juga kita, sistem PORI, bekerjasama dengan Klaim Diklat PORI untuk menyiapkan sarana-prasarana, kemudian kurikulum, dan juga tenaga pendidik untuk menyesuaikan dengan kondisi siswa disabilitas ini. Sehingga harapan nanti, apabila nanti direkrut, mereka bisa mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, baik itu terkait dengan akomodasinya, fasilitasnya, termasuk juga kurikulum yang akan diberikan atau diikuti selama ikuti pendidikan. Demikian juga PORI melakukan kajian terkait dengan ruang jabatan yang bisa diduduki oleh para talon siswa disabilitas ini, dan juga PORI telah memperhitungkan khususnya para talon disabilitas ini yang akan diterima menjadi anggota PORI ini adalah mereka-mereka yang mempunyai kemampuan untuk mandiri, bisa melaksanakan tugas sebagai anggota PORI, khususnya kemandirian mereka, baik itu menggunakan alat bantu ataupun tanpa alat bantu. Dalam ini adalah kriteria adalah derajat 1 dan derajat 2 dari kelompok disabilitas ini. Dan perlu saya sampaikan bahwa di samping kita merekrut calon anggota PORI dari jalur SIPSS yang saat ini sedang dilaksanakan seleksi di tingkat pusat, pada awal April 2024 nanti kita akan juga merekrut dari jenis pendidikan Bintara PORI, tentunya ini akan kita rekrut dalam jumlah yang cukup banyak, khususnya untuk memenuhi kebutuhan ruang jabatan di polda-polda jajaran. Ini akan lebih banyak lagi penyandang disabilitas yang bergabung dengan kepolisian, begitu ya Pak Nurworo. Terima kasih Bapak telah bergabung bersama kami, Kepala Biro Pengendalian Personel Karo Dalpers, SSDM PORI Brikjenpol Nurworo Danang. Saya salu Bapak dan salam presisi. Salam presisi. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.